Kita awali informasi pagi di pemerintah 4 unit kapal nelayan yang bersandar di Dermaga 3, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Jawa Tengah, Ludes terbakar pada Kamis malam. Belasan armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang cepat membesar akibat adanya bahan bakar dan kencangnya tiupan agen. Kebakaran terjadi di Dermaga 3, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Jawa Tengah, Kamis malam. Sebanyak 4 unit kapal nelayan yang sedang bersandar, Ludes terbakar. Diduga kebakaran ini berawal dari salah satu kapal. Banyaknya bahan bakar di dalam kapal membuat api cepat membesar. Selain itu tiupan angin kencang membuat api cepat merembet hingga membakar 3 unit kapal lainnya. Beruntung kebakaran ini tidak merembet kepuluhan kapal lainnya yang sedang sandar. Kita dapatkan informasi ada api di Dermaga 3, namun saat itu api segera merembet dan membesar. Karena ada posisi angin yang lumayan besar. Kalau tim kebakaran segera, untuk melakukan kebakaran ini untuk melakukan sir, kapal yang terkena kebakaran langsung dikarik dan memelamatkan kapal-kapal lainnya. Yang kebetulan juga kebakaran ini juga banyak karena rumah kecil. Sebanyak 15 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga Kamis malam, 3 kapal berhasil dipadamkan. Sedang 1 kapal lainnya masih terbakar. Untuk kapal yang terbakar sudah kita lokalisir jauh dari kapal-kapal lainnya. Jadi kita pastikan tidak merembet kapal lain, tapi saat itu masih dalam proses pemadamannya sekarang. Karena itu masih ada periode. Ratusan aparat kepolisian dan TNI dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun diduga kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, dari Susanto, I News, Pelaporkan.